Ramainya keluhan dari petani terkait pasokan air yang sedikit mendapat respon cepat dari Ketua DPRD Lampung Tengah. Baru-baru ini, petani di Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbagi Besar Lampung Tengah, mengeluhkan minimnya pasokan air ke area pesawahan saat musim tanam padi tahun ini. Apalagi mereka mengaku belum ada tindakan dari dinas terkait. Hal ini tentunya sangat menyulitkan petani karena mereka jadi menunda menanam padi, yang berimbas pada gagal panen. Mendengar keluhan ini, Sumar Sono langsung memberikan tanggapan. Menurut Sumar Sono, kurangnya pasokan air disebabkan aliran air dari bendungan yang terletak di wilayah anak tuha, volume airnya mulai berkurang. Akibat di wilayah hulu, banyak masyarakat yang memanfaatkan air tersebut untuk tanaman tertentu. DPRD setempat sebenarnya sudah meminta ataupun mengajukan permohonan anggaran kepada pemerintah pusat untuk melakukan pembersihan daerah aliran sungai agar petani di wilayah hilir mendapatkan pasokan air yang cukup saat musim tanam. Sumar Sono berjanji untuk membantu para petani. Dirinya akan menganggarkan sumur bor dengan menggunakan tenaga surya. Ya memang Seputih Bendung itu kan bukan bendungan tapi bendung. Artinya memang ada saluran iligasi teknis di kecamatan Seputih Agung, terbagi besar Seputih Mataram dan Badan Mataram. Tetapi sangat tergantung dengan air hujan yang mana aliran air itu adalah dari bendung Seputih yang merupakan pengalihan aliran sungai dari sungai alam dibuat menjadi irigasi teknis. Pada saat 15 hari berturut-turut seperti ini tidak ada hujan tentu tidak ada tantapan air karena di atas sana juga sudah terlalu banyak tanaman sawit, karet dan lain sebagainya juga menghabiskan air juga. Inilah yang kemarin kita tahun 5 tahun yang lalu kita usulkan ke pemerintah pusat untuk bendungan tersebut dibuat sedemikian rupa dan sebetulnya sudah dianggarkan. Tapi sepertinya dialihkan lagi ke aliran sungai Wairarem dan Marga 3. Karena di sana ya mengalir sawah yang lebih luas, kemudian airnya ada. Makanya kemarin kita datangkan juga ketua komisi 4 kan diterbangi, dirjen dan irjen daripada kementerian pertanian untuk melihat langsung lokasi itu. Dan proposal yang kita ajukan juga sudah dibawa mereka. Nah mudah-mudahan dengan itu akan ada aksi lah dari mereka ya. Nah nanti akan kami tanyakan lagi terkait hal itu. Jadi solusinya seperti apa? Ya solusinya sumur bor. Sumur bor dianggarkan sumur-sumur bor untuk sekian puluh hektare, satu sumur bor. Tapi masalahnya untuk operasional juga masyarakat sepertinya keberatan kalau disolar dan lain sebagainya. Mungkin dengan tenaga Surya ya, sumur bor dengan tenaga Surya salah satu solusi itu nanti. Dan saya akan memulainya dengan memberikan contoh disini nanti dengan pompa air, dengan pengangkatannya memakai tenaga Surya itu mampu berapa luas mengairi sawah. Dari Lampung Tengah, Tejo Waluyo, Metro TV Lampung.